Pulauan warga berburu ikan mabuk di aliran sungai Bedadung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat Petang. Fenomena ikan mabuk terjadi karena hujan deras turun pertama kali, membuat debit air meningkat, membawa tumpukan sampah. Ikan menjadi mabuk terapung dan menjadi rebutan warga. Aliran sungai Bedadung di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat Petang dipenuhi puluhan warga berburu ikan yang dalam keadaan mabuk. Nyaris tak menemui kesulitan, mereka berhasil menangkap berbagai jenis ikan seperti wader, tawel, semu cair, nila dengan cepat, baik dengan menggunakan jala maupun tangan kosong. Tak hanya menyisir bagian pinggir sungai, sebagian warga bahkan berenang dan menyelam mencari ikan di tengah aliran sungai dan tumpukan sampah yang terbawa arus. Sebagian kantong plastik warga terlihat dipenuhi dengan jenis ikan dari ukuran kecil hingga sebesar telapak tangan orang dewasa. Fenomena ikan mabuk ini akibat hujan deras turun pertama kali setelah lama tidak turun hujan, yang mengakibatkan peningkatan debit air, warna air menjadi keruh, suhu air terasa lebih hangat yang membuat ikan terapung dan tidak bisa berenang. Ikannya ini kenapa ini Pak? Mabuk Pak, sebabnya kan lama ada hujan, jadi paling hujan ya kayak gini. Ini memang setiap tahun seperti ini Pak? Ya setiap tahun ya Pak. Sudah menjadi ya agenda lah kalau masyarakat ini. Tiap hujan pertama mesti banjir, otomatis ikan dan minggit semua. Apa saja ikannya Pak ini Pak? Dia yang dapet ya ini sih, ada nila, ada batir, tawis ada. Sejumlah warga bagan sengaja datang bersama seluruh keluarganya untuk berburu ikan mabuk sekaligus yang juga menjadi sebuah hiburan tersendiri. Ini bareng siapa saja ini Bu? Sama anak, sama suami. Gimana Bu? Ini seneng ini ya Bu ya? Seneng, lihat seneng Mas. Bu ini sebenarnya kenapa ini ikannya ini Bu? Mabuk ini Mas kan baru pertama hujan gitu. Jadi kan orang-orang tumbuh kayak gini, hiburannya orang-orang gari kan. Seneng ini Bu ya? Iya. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini tanpa disadari juga membantu membersihkan tumpukan sampah yang memenuhi dan menyumbat aliran sungai berdadung. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa. Terima kasih.